Intro Dari teks-teks sansekerta dari India Karena itu Kakawin Arjuna Wiwaha dan seterusnya Dibat kembali di Jawa kami Tapi sebaiknya yang dari kasana Islam subristik juga di Jawa Tanpa mengurangi kehebatan luar biasaan pemenjulangan Rambu Masito Kita bisa mengatakan bahwa sebagian besar karya Rambu Masito adalah penjauhan karya-karya Algo Jari Karena nilai-nilai ini Ada sebuah penelitian yang paling monumental Karya paling monumental dari Rambu Masito Serat pilih Bidaya Jati Yang ini nanti jadi bambutnya kawan-kawan kejauhan Kepertayaan itu Sesungguhnya itu hanya penjauhan Penyesuaian dengan metro-metro Jawa Jawa Tengah Dari kitab Bidaya-Bidaya Kalau Hadirin ini ingin membuktikan silahkan Ambil Bidaya-Bidaya Ambil serat pilih Bidaya tadi Lalu bandingkan Lebih dari 80% Adalah penjauhan dari Bidaya-Bidaya Begitu juga serat parama yoga dan seterusnya Ya itu wajar saja Wajar saja Mas Burdam Ini kan memang Sangri-nya Keikasan besar Tapi itu loh Yang ingin saya sebut Nilai kelihatan Kelihatan kelempuran Nah kelihatan kelempuran inilah Yang bisa menjadi modal dasar Untuk revitalisasi bahasa Jawa sekarang ini Menghadapi kempuran yang lebih luar biasa Nah ini Mungkin penting kita Itu yang Kemudian yang kedua Selain nilai itu Ternyata Pak diupan Pak diupan Pak diupan Pak diupan Pak diupan Agaptasi Agaptasi Tidak ada Menurut deman saya Kelompok masyarakat Lembaga masyarakat Yang bisa Tiba-tiba Menanamkan Nyemplu me Ya Ditutur luhur Ya Bosor Ya sastros Tanpa Rumah Itulah sebabnya kita ingat Kata santri itu juga bukan bahasa Arab Santri itu bukan bahasa Arab Tapi begitu Kemampuan melakukan Apa ya Proses persenyalaan Persenyalaan gini Yang dikulturan itu Luar biasa Diterus Terang Nah ini Inilah bisa menjadi Modal kita Untuk Bagaimana Mempertahankan Tekstek Dan yang ketiga Ya itu Sebenarnya Yang paling membuat Bahasa Sastra Jawa itu Tetap bertahan Melintas sejaman itu Karena ya Tradisi burisnya Tradisi burisnya yang luar biasa Perkara hurufnya Ya bisa berubah-ubah Jawa itu sekarang Perkara hurufnya bisa berubah-ubah Aksaranya bisa berubah Sekarang saya kira Sungai Sudah sangat jarang Aksara Jawa dipakai Seperti yang bisa Majalah berbahasa Jawa Ya aksara latih Pedoman Ejaan bahasa Jawa Ya aksara latih Tapi bukan berarti yang mantap Ini pilihan kian Yang bisa dikira Nah dengan cara-cara beginilah Saya kira Apa ya Nilai inti dari Bahasa dan sastra Kairah itu bisa berkembang Utama Jawa Jadi Berbasis Pak Bukan atau komunitas Dengan kejaran komunitas Komunitas itu saya kira Banyak tadi Mulai Pondok pesantren Padengkokan Dan terusnya Nah ini Saya kira Pikiran-pikiran penting Yang berubah kita Bisa memfitalkan kembali Saya tidak pernah Atau belum pernah membaca Tentang kemaskulan orang Jawa Kepedian orang Jawa Mengajami berubah Jadi sepertinya Ya a-nya a-nya Ya aksorok Jawi Ganti aksorok Aksorok Ya itu kan dari Sangstrik ya Jawa itu Hono-hono 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 Itu kan dari Juga berbeda asli Kemudian LAPE Itu tidak Apa ya Tidak ada Pangsang yang Terlalu Ya Zaman itu Saya kira itu kan Perinjurnya Gajor Jadi Jawa itu Baju milih Ya itu Tentang ini Lalu ya Keri dengan orang Ngeri dengan orang Keri Ini suar yang Bune baca Ya Melalir Tetapi tidak terhadir Kemudian Terdampak Entah kemana Nah prinsip-prinsip ini Saya kira Bisa dijadikan Modal dasar Revitalisasi Kembali lagi Tidak ada Satu Bahasa Bisa dan Sastra pun di dunia ini Yang tidak sedang Atau Sedang dalam Kondisi Mantak Tidak ada Kalau ada yang Mengklaim Itu sebenarnya Terbatas Berundang Bahasa Inggris Di Indonesia Kelihatan Bibat Jaya Tapi Carilah Buku-buku Banyak Kenisohan Dengan Nasa Inggris Yang semakin Juga Tidak bisa Mempertahankan Kemurian Singapura Bising-bising Thailant Punya Abang Time Tesung Karena Mesti Koneklu Koneklu Konekau Jadi Selalu Itu Kerasa Orang seperatkan Biar Itu Saya Adanya Sekarang Suga Menyaksikan Pertemuan-pertemuan, perjumpaan-perjumpaan, percampuran-percampuran bahasa Itulah yang kemudian dianggap bahasa-bahasa selama 100 tahun terakhir ini Tidak ada yang memanggap Saya kira program itulah yang kemudian Keadaan ini menghasilkan satu semangat revitalisasi Setidak-tidaknya kalau kita bertolak dari UNESCO Yaitu 25 tahun atau 20 tahun terakhir ini semangat revitalisasi Kata revitalisasi yang dipakai dari bahasa atau bahasa ini Saya kira bukan milik bahasa Tetapi itulah diksi, itulah kata istilah yang dipakai oleh UNESCO Revitalisasi bahasa gimana-manya Bahkan kalau tidak salah, di dalam hak-hak atas bahasa H-hak atas bahasa dan sastra tahun 1998 Saya lupa istilah aslinya, tapi kalau tidak salah ada Declaration of Linguistic Rights tahun 1998 Itu memang digunakan salah satunya adalah kata revitalisasi Bahasa-bahasa di dunianya di alami revitalisasi Kemudian revitalisasi itu diiringi dengan Pemata-bataan komunitas-komunitas Pak Bu Yumpan-Pak Bu Yumpan Yang menjadi pemangku, penutur jati dari bahasa-bahasa itu Nah saya kira ini yang menjadi Tapi yang ketiga juga ada di Saya agak mempunyai punya itu Bagaimana hidup di tengah dunia muruti-imuang Jadi yang dipentingkan sekarang itu bukan soal penutur jati itu Suku apa-suku apa dalam bahasa-bahasa daerah itu Bahasa, kalau di dalam Apa disebut bahasa lokal ya dalam H-hak atas bahasa itu Deklarasi H-hak atas bahasa itu disebut bahasa-bahasa lokal itu Menggunakan ya istilah-istilah yang berlaku setempat Jadi diindakan istilah itu Karena suatu bahasa tidak akan bisa hidup Sekarangnya ketahuan dalam tanda petik Bahasa lokal itu dihubungkan dengan penutur jatinya itu etnisnya itu Karena banyak bahasa lokal juga sebenarnya penutur jatinya Etnisnya itu sudah bergeser Kecuali tidak tertentu di Indonesia ini masih ada Di Papua itu masih ada bahasa yang tidak pernah pergi kemana-mana Karena orangnya melirau di tanah agar juga pernah saksi Jadi seperti tanaman, ada tanaman endobik Di Indonesia ini ada bahasa endobik Sayangnya di dalam linguistik, di dalam bahasa Tidak ada konsep bahasa endobik Tapi ya sudah tidak tahu yang dihubungkan Karena itu yang dihubungkan Kalau mencolok Nanti layak agaknya mau iya di Senen Ya orang-orang lain Bahasanya di sini Nah kalau biasa lokal Bahasa daerah seperti Jawa, Minang dan sebagainya Kan bisa saja Digunakan oleh Pak Biupan, Pak Biupan Minang Pak Biupan Jawa yang termasuk Surinamo, Wanwatu Jangan lupa orang-orang Wanwatu Mayoritas masih menggunakan bahasa Jawa Karena dari sekitar 100 500 ribu penduduk Negara Wanwatu itu 33 ribu itu keturunan Jawa Yang belum mungkin nenek moyang kita Nasibnya kagak berani Dikirim berada sebagai Perkebunan tepungan Masih menggunakan bahasa Jawa Tapi juga campur-campur Jangan lupa saudara-saudara kita yang Sedang, sudah Bermigrasi Atau Karena pola transmigrasi Itu juga masih mempertahankan Jawa Tapi Jawanya juga lain Begitulah Jawa menjadi sangat berkembang Silahkan Matemologi Nah ini Revitalisasi ini Saya kira Harus Fokus pada Kalau saya memperkuat Likrasi tulisnya Majalah-majalah Bahasa Jawa Menyai hidup kembali Kemudian Ada Kalau perlu Antara besar ini Bari bahasa sudah punya Jurnal ilmiah Berbahasa Jawa Pernah dia waktu itu Jurnal ilmiah Berbahasa Jawa Karena Bahasa Jawa Pada masanya Pernah menjadi Sebuah bahasa keilmuan Bisa berbahasa Religius Nah ini Saya kira Hal-hal yang Aksalannya yang Menggolak Digitalisasi Itu Bisa Bermacamata Ini Karohius Bapaknya Alhamdul Moga-moga ini Ada gunanya Saya tidak pernah Membuka Tapi Marilah kita buka Acara Revitalisasi Bahasa Jawa Basis komunitas Mas Dimana Melayu Dengan Ucapkan Bismillah Bersama-bersama Bismillah Tunjuk Menyatakan mengatakan kegiatan dibuka dan dimulai rasa jawanya membuat ini saya kira banyak seingatnya mengandalki yang mongongin so tapi nulis jadi bahan mana itu, terus juga berenjaya seperti itu, begitu kemudian, nulensi yang nuleng, itu adalah dokter yang mengandalkan bahan satu sobrewan lain, teman yang sama di, ada yang lalu, ada yang lalu berkata kemudian kekiatan kekitalisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh